Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 22 Nubuat Nabi Mecha tentang Raja Ahab Selama tiga tahun tidak ada peperangan antara Aram dan Israel, sehingga keadaan aman dan tuntram. Pada tahun ketiga, Yosafat, Raja Yehuda, mengunjungi Ahab, Raja Israel. Ahab, Raja Israel, berkata kepada para menterinya, Nah, tahukah kalian bahwa orang-orang Aram masih menduduki Ramud Gilead yang sebenarnya milik kita, tetapi kita di sini hanya duduk-duduk saja tanpa berbuat apapun. Lalu ia berpaling kepada Yosafat, Raja Yehuda, dan bertanya kepadanya, Maukah engkau ikut dengan aku memerangi Ramud Gilead? Raja Yosafat menjawab, Tentu, aku mau. Engkau dan aku bersaudara, silakan pakai orang-orangku, dan juga kuda-kudaku. Tetapi, kita harus terlebih dulu bertanya kepada Tuhan untuk mengetahui kehendaknya. Maka Raja Ahab memanggil keempat ratus nabinya, yaitu nabi untuk penyembahan dewa-dewanya, dan bertanya kepada mereka, Bolehkah aku menyerang Ramud Gilead atau tidak? Mereka menjawab, Ya, silakan, karena Tuhan akan memberi kemenangan kepada Baginda. Tetapi Raja Yosafat berkata, Apakah tidak ada nabi Tuhan di sini? Aku juga ingin bertanya kepadanya. Raja Ahab menjawab, Ada seorang yang dapat kita tanyai tentang Tuhan, Tetapi aku membenci dia, Karena ia tidak pernah menubuatkan perkara-perkara yang baik tentang aku, Melainkan selalu yang buruk. Orang itu Miha, Putra Jimla. Raja Yosafat menyahut, Sudahlah, janganlah berkata demikian. Panggilah dia ke sini. Raja Ahab memerintahkan kepada pengawalnya, Bawalah Miha, Putra Jimla, ke sini dengan segera. Sementara Raja Ahab dan Raja Yosafat duduk di atas tahta masing-masing Dengan pakaian kebesarannya di tempat pengirikan di dekat pintu gerbang Samaria, Nabi-nabi itu bernubuat di hadapan mereka. Zedekiah, Putra Kena'ana, Salah seorang di antara nabi-nabi itu, Membuat tanduk-tanduk besi dan berkata, Beginilah firman Tuhan, Engkau akan menanduk bangsa Aram dan menghancurkan mereka. Semua nabi itu setuju dengan dia. Majulah, Seranglah Ramod Gilead, Karena Tuhan akan memberi kemenangan kepada Baginda, Kata mereka. Pengawal Raja yang pergi untuk menjemput nabi Miha, Memberitahukan kepada nabi itu, Apa yang telah dikatakan oleh nabi-nabi lain. Para nabi itu telah meramalkan hal-hal yang baik yang menyenangkan Raja. Aku harap engkau juga berkata demikian. Tetapi nabi Miha menjawab, Demi Tuhan yang hidup, Aku akan mengatakan, Hanya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Ketika nabi Miha tiba di hadapan Raja Ahab, Raja bertanya kepadanya, Bolehkah kami menyerang Ramod Gilead atau tidak? Nabi Miha menjawab, Silakan, Majulah, Seranglah Ramod Gilead, Karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Baginda. Lalu Raja berkata, Berapa kali harus kukatakan kepadamu, Agar engkau mengatakan, Hanya apa yang difirmankan Tuhan kepadamu. Nabi Miha menjawab, Aku melihat seluruh Israel tercerai berai di atas gunung-gunung, Seperti domba-domba tanpa gembala. Sebab Tuhan berfirman, Raja mereka telah mati. Suruhlah mereka pulang ke rumah masing-masing. Sambil berpaling kepada Raja Yosafat, Raja Ahab mengeluh, Bukankah telah kukatakan kepadamu, Bahwa ia tidak pernah menubuatkan perkara-perkara yang baik tentang aku, Melainkan selalu yang buruk. Nabi Miha berkata, Perhatikanlah firman Tuhan ini, Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, Dan bala tentara surga, Berdiri di dekatnya, Di kiri dan kanannya. Lalu Tuhan berfirman, Siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, Supaya ia mau maju menyerang Ramud Gilead, Dan mati di situ. Macam-macam usul diajukan. Kemudian, Satu roh menghampiri Tuhan, Dan berkata, Aku akan membujuk dia. Tuhan bertanya, Bagaimana caranya? Roh itu menjawab, Aku akan pergi memasuki mulut semua nabinya, Sebagai roh dusta. Tuhan berfirman, Baiklah, Engkau akan berhasil. Pergilah, Dan laksanakanlah. Sesungguhnya Tuhan telah mengizinkan roh dusta, Memasuki mulut para nabi itu, Sebab Tuhan, Sudah menetapkan, Bahwa Malapetaka, Akan menimpa baginda. Lalu Zedekiah, Putra Kena'ana, Menghampiri nabi Miha, Dan menampar pipinya. Mana mungkin roh Tuhan meninggalkan aku, Dan berbicara kepadamu? Katanya. Nabi Miha menjawab, Engkau sendiri akan melihat kenyataannya, Pada hari engkau melarikan diri ke kamar, Yang paling dalam, Untuk bersembunyi. Raja Ahab berkata, Tangkaplah Miha, Dan bawalah dia kepada Amun, Kepala daerah ini, Dan kepada Yoas, Anak Raja. Katakan kepada mereka begini, Raja memerintahkan, Agar orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Berilah dia roti dan air sekadarnya, Supaya ia tidak mati, Sampai aku kembali dengan selamat. Nabi Miha menjawab, Jika baginda dapat kembali dengan selamat, Maka itu berarti, Bahwa Tuhan tidak berfirman, Dengan perantaraanku. Lalu ia berpaling kepada orang-orang, Yang sedang berdiri di dekatnya, Dan berkata, Camkanlah, Apa yang telah kukatakan ini, Hai kamu semua. Kemudian Raja Ahab dari Israel, Dan Raja Yosafat dari Yehudah, Memimpin tentara mereka, Keramot Gilead. Raja Ahab berkata kepada Raja Yosafat, Kenakanlah pakaian kebesaranmu, Aku sendiri akan turut berperang, Dengan menyamar. Lalu Ahab, Raja Israel, Menyamar, Dan ikut berperang. Sebenarnya Raja Aram telah memberi perintah, Kepada ketiga puluh dua panglima pasukan keretanya, Agar mereka tidak memerangi prajurit-prajurit biasa, Melainkan hanya Ahab, Raja Israel pribadi. Ketika mereka melihat Raja Yosafat, Di dalam pakaian kebesarannya, Mereka berkata, Pasti dialah Raja Israel. Lalu mereka menyerang dia. Raja Yosafat berteriak, Dan para panglima itu melihat, Bahwa dia bukan Raja Israel. Maka, Mereka meninggalkan dia. Seseorang melepaskan anak panahnya, Tanpa sasaran tertentu. Dan anak panah itu, Melukai Raja Ahab, Di antara sambungan pakaian perangnya. Bawalah aku keluar dari medan peperangan ini, Karena aku luka parah. Perintahnya kepada pengendara keretanya. Tetapi pertempuran itu, Menjadi makin seru, Sehingga Raja Ahab, Tidak dapat keluar dari situ. Sambil bertopang, Berdiri di dalam keretanya, Ia harus menghadapi orang-orang aram. Darah dari lukanya mengalir terus, Membasahi seluruh lantai kereta. Akhirnya, Menjelang senja, Matilah ia. Ketika matahari hampir terbenam, Terdengar seruan di antara pasukan-pasukan itu. Pulanglah masing-masing ke kotanya. Pulanglah masing-masing ke negerinya. Raja Israel, Sudah mati. Jenazahnya dibawa pulang ke Samaria, Dan dikuburkan di situ. Ketika keretanya dicuci, Di tepi kolam Samaria, Tempat mandi para wanita tunasusila, Anjing-anjing datang, Dan menjelati darah raja, Sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, Riwayat hidup Raja Ahab, Dengan istana gadingnya, Kota-kota yang telah dibangunnya, Dan segala yang dilakukannya, Semuanya ditulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Ahab dikuburkan di antara nenek moyangnya, Ahaziah, putranya, Menjadi raja menggantikan dia. Yosafat, Raja Yehuda Yosafat putra Asa, Menjadi raja di Yehuda, Pada tahun keempat masa pemerintahan Raja Ahab di Israel. Ketika naik tahta, Yosafat berusia 35 tahun. Ia memerintah di Yerusalem selama 25 tahun. Ibunya bernama Azuba, Anak Silhe. Ia hidup seperti Asa, Ayahnya. Ia melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan. Tetapi, Ia tidak menghancurkan kuil-kuil Yang dibangun di bukit-bukit penyembahan. Sehingga orang-orang tetap mempersembahkan korban Dan membakar kemenyan di situ. Ia juga mengadakan perjanjian perdamaian Dengan Ahab, Raja Israel. Selanjutnya, Riwayat hidup Yosafat Dan kemenangan-kemenangannya Serta peperangan-peperangan Yang dilakukannya, Semuanya ditulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Ia juga menutup semua rumah pelacuran Di tempat-tempat ibadah Dan tempat orang melakukan perbuatan homoseks Yang masih ada Sejak zaman Raja Asa, Ayahnya. Pada masa itu, Tidak ada Raja di Edom Yang ada hanyalah seorang kepala daerah. Raja Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis Untuk berlayar ke Ofir Dan mengambil emas dari situ. Tetapi kapal-kapal itu Tidak pernah sampai ke tempat tujuan Karena pecah Di Ezion Geber. Ahaziah, putra Raja Ahab Menawarkan bantuan tenaga orang Kepada Yosafat Untuk ikut dengan kapal-kapal itu Tetapi Yosafat menolaknya Setelah meninggal Raja Yosafat dikuburkan Di antara nenek moyangnya Di kota Daud Atau Yerusalem Yoram putranya Menjadi Raja Menggantikan dia Pada tahun ke-17 Pemerintahan Raja Yosafat di Yehuda Ahaziah, putra Ahab Menjadi Raja Israel Di Samaria Ia memerintah Israel Selama dua tahun Ahaziah, Raja Israel Tetapi ia bukan Raja yang baik Ia melakukan apa yang jahat Dalam pandangan Tuhan Sama seperti ayahnya dan ibunya Dan seperti Yerobeam, putra Nebat Yang telah menyebabkan Bangsa Israel berbuat dosa Ia menyembah Baal Sehingga membangkitkan Murka Tuhan Allah Israel Kepadanya Terima kasih telah menonton!